Halo guys, welcome again to my channel Ronatech. Kali ini kita akan membahas Flow Drain. Flow Drain ini berfungsi untuk mencegah bau got yang masuk melalui saluran pembuangan kita atau mencegah masuknya binatang-binatang, semut, kecoak atau apapun juga atau bau comberang yang masuk melalui saluran pembuangan kita. Sekilas akan saya akan jelaskan mengenai material yang digunakan dari Flow Drain ini. Flow Drain ini dia terbuat dari kuningan jadi dia anti karat. Kuningannya seperti ini, anti karat dia. Bahannya premium, tebal. Terus di sininya dia ada karet, ada pernya ya. Jadi dia secara otomatis jika air turun ke sini dia akan turun ke bawah dan airnya akan mengalir. Dan di sini dia berbentuk berbentuk segitiga ya. Jadi air langsung mengalir dengan semuanya ya. Jadi airnya dapat mengalir dengan cepat. Di samping itu di sini ada karetnya, rubbernya yang premium, yang tebal. Jadi fungsi karet ini dia menahan. Menahan bau yang dari air comberang itu biar awalnya nggak naik. Di samping itu dia juga menahan dari sini. Jadi Flow Drain ini dia menahan dari sini. Kalau ada air dia akan turun secara otomatis. kalau nggak ada air dia akan menutup. Jadi air atau bau-bau binatang tidak bakal masuk lagi dari sini. Ini kita akan lihat ada simulasi cara pemasangannya. Jadi seperti kita ketahui biasanya kita menggunakan Flow Drain ini. Biasanya pentingnya seperti ini ya. Jadi fungsinya ini dia ada semacam ini dia menggunakan menggunakan plastik ini dia menahan air dan binatang itu di sini nih. Di sekeliling di sekeliling sininya nih. Jadi dia menahan air atau binatang itu menggunakan air. Jadi air yang mengalir ke ke dalam sini. Mengalir ke dalam. Dia akan naik dan buang ke sini ya. Buang ke sini. Oke. Sekarang fokusnya ke sini. Fokusnya ke sini. Dia akan mengalir ke sini. Dia buang ke sini airnya ya. Jadi di sini. Ini yang cara konvensional atau yang udah lama ada di pasaran. Jadi air masuk ke sini. Dia akan mengalir ke dalam dan akan tumpah ke sini. Masalahnya kadang-kadang airnya ini bisa kering dan hawa yang dari bawah sini atau pembuangan kita udah lama kita nggak pakai. Semacam tiga atau satu minggu. Biasanya air di sekitar sini kering. Jadi airnya itu kering sehingga hawanya air itu nggak bisa menutupi menutupi saluran hawa yang keluar dari sini. Sehingga menyebabkan hawa yang dari bawah sini dari bawah sini. Dia akan keluar permukaan. Maka timbulah bau-bau yang tidak enak. Maka dari itu biasanya kita kalau udah lama nggak pakai saluran ini. Kita biasanya menyiram air. Menyiram air biar baunya hilang. Tetapi sekarang ini ada dengan penemuan teknologi yang sangat canggih ini kita dapat menggunakan flow drain ini dengan bahan yang premium serta harga yang murah dan terjangkau. Dan sangat mudah untuk digunakannya. Oke. Jadi kita akan simulasi bagaimana cara pemasangannya. Untuk pemasangannya kita pertama-tama kita buka dulu ini. Jadi kita buka plastiknya ini. Jadi plastiknya ini kita udah nggak pakai lagi. Ya. Dan baut ini kita nggak pakai lagi. Kita buka sampah-sampah. Terus kita pasang flow drain ini. Yang harganya sekitar di bawah nggak sampai 100 ribu ya. Di bawah 100 ribu lagi. Terakhir saya dapat harganya itu sekitar 60 ribu. 60 ribu. Nggak sampai 60 ribu untuk harga flow drain yang bagus ini. Jadi caranya itu di bawah di sini. Masukkan aja ke sini. Masukkan ke sini. Sampai kita tekan ininya karetnya. Kita tekan karetnya ini sampai ke dalam sampai rata. Sehingga dia akan memblok udara yang di dalam salingan ini. Dia akan memblok dia. Dia akan memblok. Hanya taranya gini aja. Hanya dipasangin gini aja. Bisa pakai tangan atau mau pakai alam juga nggak bisa. Pakai kayu juga boleh tekan. Udah itu udah selesai. Udah selesai nih. Sangat mudah ya. Jadi hanya 5 detik aja. Kita bisa memasang flow drain ini dengan cepat dan dengan harga yang murah. Setelah itu kita akan menutup dia di sini. Menutup dia. Jadi flow drainnya ini nggak kelihatan. Jadi walaupun ini saluran ini kita tinggalkan dia, dia tidak akan mengeluarkan bau lagi di sini. Dan air di sini tidak akan kering dan mengeluarkan bau comberan yang selalu menjadi permasalahan buat kita. Oke, biasanya flow drain ini bisa kita pakai di apartemen, di WC, atau di kamar mandi, atau di pabrik-pabrik, restoran, dan lain-lain sebagainya. Dan dia sangat fleksibel. Jadi dengan menggunakan flow drain dari One++, sangat membantu kita dalam menanggulangi masalah bau comberan atau sering binatang keluar dari kita punya drain. seperti kecoak, bila-bila kecil, cacing, semuanya macam. Kalau dengan menggunakan alat ini, semuanya bisa ditanggulangi dengan mudah. Kita mendapatkan flow drain premium serta harga yang sangat murah. Sekitar Rp60.000-an saja kita sudah bisa mendapatkan flow drain ini. Sekarang kita akan mencoba mengaplikasikannya di drain-nya. Di drain-nya, kita akan aplikasikannya. Oke, pause dulu. Oke guys, jadi sekarang ini drain di kamar mandi kita yang sering kita gunakan, semacam itu, kapur barus ya, kewangi, biar cacing atau kecoak tidak naik dari gout sini. Kita menggunakan ini secara konfesional selalu. Banyak sekali orang menggunakan ini, dan ini adalah biaya juga, biaya tambahan buat kita. Jadi, dengan adanya menggunakan flow drain ini, kita tidak perlu lagi menggunakan kapur. Itu, menggunakan apa namanya itu? Kita tidak perlu menggunakannya lagi, dan saya akan mencoba. Oke, sekarang saya masuk sini. Oke, dengan menggunakan flow drain ini, ini kita tidak perlu pakai lagi, kita buang dia. Kita buang. Ini juga buang. Dan, kita bisa buka di sini. Kita lihat nih, kok angat kotor sekali. Baunya keluar dari sini. Ini juga kita buang. Kita buang ininya saja ya. Dia punya plastik. Jadi, tinggal ini. Oke. Ininya jangan dibuang, disimpan. Terus terpasang dia, pasang. Masukkan saja ini, flow drainnya di sini. Oke. Oke. Tempil tekan-tekan dikit ini. Oke. Biar hawanya tidak naik. Oke. Kita tekan-tekan dia. Ini akan coba dikit ya. Tunggu ya. Perbaiki dikit dulu. Coba di pause dulu deh. Tiga. Oke. Cara pasangnya. Jadi flow drain ini, kita masukkan ke dalam sini. Dalam drainnya ini. Terus saya tekan pinggirnya hingga rata. Ya. Tekan dia. Susah juga ya. Oke. Susah juga. Bulan lagi deh. Oke guys. Jadi sekarang flow drainnya ini kita masukkan ke dalam seluruh pembuangan kita. Setelah masuk ke ini, sudah rata. Kita tutup dia dengan menggunakan ini. Oke. Sekarang kita akan tes. Airnya akan turun dengan cepat. Atau enggak ya. Kita akan buka di sini. Kita akan buka. Airnya. terus ini. Atau set. Oke kita akan tes airnya sekarang ya. Terus. 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 solusinya untuk foldrennya dia Hai solusi tepat Hai pepok lagi Hai Oke guys demikian review dari kami Ronatech mengenai foldren ini semoga informasi di bermanfaat dan berguna-guna semuanya dan jangan lupa fold foldren ini ada saya masukkan linknya di bawah saya di bawah ini kalian bisa cek linknya dan aku bisa beli langsung di Shopee jadi ini ada juali Shopee Tokopedia di online store ya Jadi kalau kalian beli linknya saya akan taruh di bawah dan kalian bisa klik linknya dan membeli foldren ini Oke guys jika anda ingin bertanya tentang foldren ini kalian bisa komen di bawah ini mengenai foldren Oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye